Intro Ronaldo beri balasan saat keeper Alveha Tiba-tiba minta pelukan Al-Nasar Lawas ke perempat final Liga Champion Asia Usai kalahkan Al-Feyha 2-0 pada leg kedua babak 16 besar Di Stadion Al-Alwakfak Kamis 22 Februari dini hari Mantan bintang Minjolster United itu Baru saja mencetak gol pada menit akhir Ronaldo berhasil menyotek bola Dari umpan terobosan Marcelo Brasovic Yang meneruskan bola dari penjaga gawang Al-Nasar Al-Feyha yang terus ditekan Al-Nasar Mendapatkan peluang gol pada menit-menit Akhir babak pertama Hanya saja tendangan kaki kanan Falson Sakala pada menit ke-45 Masih menyamping tipis Di sisi kiri gawang Al-Nasar Ronaldo mendapat kartu kuning Dari wasit asal Cina Manning Pada menit ke-45 plus 2 Lantaran dianggap melanggar keras Osama Usai kejadian itu Ronaldo terlihat marah-marah kepada Manning Ronaldo cetak gol pada menit ke-47 Usai menerima umpan terobosan Dari lidi tengah Tetapi gol dianulir karena lebih dulu offside Pelatih Luis Castro sempat berselebrasi Untuk gol Ronaldo itu sebelum akhirnya kembali terdiam Gol yang ditunggu-tunggu Ronaldo dalam laga ini Akhirnya tercipta Pada menit ke-86 Ronaldo yang mengejar umpan lambung dari belakang Lolos dari offside Bola lambung itu akan dibuang oleh kiper lawan Akan tetapi kiper lawan malah blunder Lantaran bola yang hendak dibuang bisa dikuasai Ronaldo Dengan tenang siar Cefon memasukkan bola ke gawang Sekaligus membawa Al Nasser Unggul 2-0 atas Al-Feyha Vladimir penjaga gawang Feyha sempat menghalau bola itu Namun bola kembali jatuh ke kaki Ronaldo Yang menendangnya untuk masuk ke gawang yang kosong Namun kejadian menarik dialami oleh Ronaldo Dan penjaga gawang lawan itu Penjaga gawang itu terlihat tak marah Usai dikalahkan Ronaldo Dirinya justru menghampiri Ronaldo Dan mengajak berpelukan Dan kemudian Ronaldo pun terlihat Meladeni kiper Al-Feyha itu Dari belakang tangan Ronaldo Terlihat memegangi punggung stokop Mereka berdua pun berjalan bersama Ke arah penonton Untuk memberikan apresiasi kepada supporter Yang berada di stadion Cerdasnya Ronaldo bikin lawan kewalahan Sandang gelar Mister Champions Ronaldo menegaskan status sebagai Mister Champions League Golnya membawa Al-Nasser melibas Al-Feyha Dan memastikan tiket perempat final Liga Champion Asia Ronaldo menegaskan statusnya sebagai Mister Champion Leagues Pemain asli Madeira Portugal itu sebelumnya memang garap tampil Menentukan di ajang UEFA Champion League Selama berkarir di Eropa Ronaldo memenangkan lima titel juara Liga Champions Empat bersama Real Madrid dan satu kalah masih berkostum Manchester United Kini pantas Liga Champion Asia 2023-2024 Menjadi ajang Ronaldo Pamertaji Golnya memastikan angka Al-Nasser ke perempat final Cristiano Ronaldo rival domestik LVI hadikan skor 2-0 Agregat 3-0 di Al-Awal Park pada Rabu 21 Februari 2024 Waktu setempat Al-Nasser yang menang 1-0 melalui gol Ronaldo pada leg pertama pekan lalu Berhasil memimpin lewat gol Otavio pada menit ke-17 Mantan bintang FC Porto itu mencetak gol melalui sepakan jarak dekat Tekan senegara Otavio Cristiano Ronaldo menggandakan keunggulan Al-Nasser Sekaligus membawa tim masuk Luis Castro itu mencapai babak perempat final Mantan bintang Real Madrid dan Manchester United itu baru bisa mencetak gol Pada 4 menit menjelang laga usai Ronaldo berhasil menyontek bola dari umpan terobosan Marcelo Brosovic Yang meneruskan bola dari penjaga gawang Al-Nasser Penjaga gawang Feyhoff Vladimir sempat menghalau bola itu Namun bola kembali jatuh ke kaki Ronaldo Yang menendangnya untuk masuk ke gawang yang kosong Gol tersebut menandakan bahwa Ronaldo yang berusia 39 tahun masih produktif mencetak gol Karena telah membukukan 10 gol dalam 9 laga terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya See you!